Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Abdul Hakim Fauzi Nasution dari program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung Nah, gak asing lagi ya di channel saya ini Nah, channel saya ini tuh untuk memenuhi tugas dasar pemograman Nah, disini tuh saya akan membahas tentang cita-cita dan impian saya untuk di masa depan Oke, langsung saja kita ke pembahasannya oke Nah, Informatika yaitu jantungnya kehidupan masa kini Bagaimana tidak sekarang ini seluruh sendi-sendi kehidupan dari hal yang kecil hingga besar memerlukan teknologi Untuk mempermudah kehidupan pekerjaan Teknik Informatika yaitu program penanganan masalah transformasi atau pengolahan fakta tentang simbol Dengan memanfaatkan teknologi komputer Program ini juga dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien Kenapa sih alasan saya memilih program studi Informatika ini? Nah, karena teknologi di masa depan tuh akan berkembang dengan cepat Menurut Braille of Labor and Statistics Atau biasa disingkat dengan BIS Nah, hal ini juga menyebabkan peluang kerja untuk teknik informatika yang sangat besar Sehingga sebagian besar perusahaan itu kan dapat membutuhkan banyak tenaga kerja yang ahli dalam pemograman Dan komputer Saya punya Nah, disini tuh saya punya toko inspiratif saya Dalam teknologi informatika ini Nah, disini tuh ada Elon Musk Nah, ini tuh toko inspiratif dalam teknologi Ia terkenal karena melakukan disrupsi sektor otomotif dengan mobil listrik buatannya sendiri Nah, ia juga adalah pengusaha berusia 48 tahun Serta pendiri CAO Perusahaan Eksplorasi Luar Angkasa Atau biasa disebut dengan SpaceX Elon Musk juga merupakan kepala eksekutif perusahaan teknologi Neuralink dan The Boring Company Nah, Elon Musk ini juga salah satu yang menjadi kunci kesuksesannya tuh adalah sifatnya Yang pantang menyerah Nah, lihat aja dari Elon saat dirinya tetap ingin meluncurkan roket SpaceX itu Walaupun sebelum gagal yang kedua kali Yang saat itu berhasil membangkitkan kondisi keuangan Tesla Roadster ketika hampir bangkrut Nah, saat itu juga dia bersusah payah mencari investor Dan pada akhirnya dia berhasil Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Cita-cita dan impian saya itu yang di masa depan Dapat menginspirasi Anda untuk Untuk tetap belajar Dan Semangat dan tanpa menyerah Oke, sekian saja dari saya Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Mohon dimaklumi Sekian saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!